Sudah final lah, sudah finish ya, tinggal kita untuk langkah untuk tanggal 1 aja, ya, sudah siap. Untuk kategori sonasi, apa tetap sesuai dengan Permendik Buput? Oh iya, kita tetap harus mengacu kepada Permendik Buput 4, bahwa disitu dikatakan untuk jalur sonasi minimal 50%. Jadi itu kan tergantung dari pemerintah daerah masing-masing. Kalau untuk kita, khusus untuk jalur sonasi itu, untuk SD itu kita prioritaskan sampai ke 80%. Ya, kalau untuk SMP itu 70%, karena ada jalur prestasi kan untuk SMP, sehingga ada kekurangan. Ada siapa untuk usia Bu? Untuk usia tetap ada, sesuai dengan Permendik Buput nomor 44 tahun 2019. Tetapi itu usia apabila di jalur sonasi itu nanti akan ada jarak yang berdekatan, sehingga harus kita masuk ke pasar berikutnya. Bahwa yang dipilih adalah yang usianya lebih tua, seperti itu. Jadi syaratnya tetap berbasis daerah? Iya, sonasi. Iya, sonasi. Jadi tetap jarak. Iya. Cuma kalau kita kan di tanggal 1 sampai tanggal 3 itu, jalur non-sonasi dulu. Jalur non-sonasi itu adalah jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur keindahan. Nanti di tanggal 6 dan 7 baru jalur sonasi. Itu memang di Permendik Buput itu diberikan kepada masing-masing daerah untuk bisa menyelesaikan kondisinya. Jadi kalau kita memang kita ambil dulu di jalur prestasi dulu. Iya. Nanti sehingga ada yang tidak lulus di jalur itu, dia bisa ikut daftar di jalur sonasi. Iya. Untuk website itu sendiri juga.